Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya akan membahas tentang relay Ini adalah relay kodok 12V 30A Jadi Arus Maksimalnya adalah 30A Untuk 240 atau 250V AC Dan 30V untuk DC Ini tertulis disini Maksimalnya 30A Kalau DC adalah 30V Kalau AC adalah 250V Fungsinya relay ini banyak sekali Ini memiliki 6 kaki Oke lebih jelasnya Kita akan gambar aja ini Sebenernya Mudah ya Kawan-kawan Kalau Kawan-kawan memahami Gambar simbol disini Gambar simbol disini Oke Langsung kita gambarkan aja Apa fungsi dari Keenam kakinya ini ya Ini kita gambar Lebih besar aja Disini Kurang lebih seperti ini ya Pinnya ada disini 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 Satu Disini Disini adalah pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Dan pin 6 Seperti ini ya Untuk Skemanya ini ya Atau Ini skemanya ya Kalau dibilangnya Itu skemanya digambar ini Untuk kawan-kawan memahaminya Tapi banyak juga Kawan-kawan yang belum tahu Cara kerjanya Jadi Kita gambar dulu Dari pin 3 Disini Pin 3 Ke pin Satu Nah disini Terus kesini Disini Disini Ada selektornya Kesini Ini posisi Normally Close N Apa namanya NC Kalau Biasanya itu NO Normally Close Normally Open Nah terus Pin 2 Dan pin 4 Ini adalah Saya bilang aja Kayak gambar Seperti ini ya Ini adalah Lilitan Lilitan Atau 10 10 ini ketika Mendapat tegangan Maka Selektor ini Akan Tertarik Menuju ke Nomor 5 Atau NO Normally Open Dan untuk Kutub nomor 2 Dan nomor 4 Atau sini Dan sini Yang pinggir-pinggir ini Dan yang ini Ini untuk Kutubnya Diburak-balik Tidak masalah Asal 12V Kita Mengikuti Tulisan yang ada Di relay Ini adalah 12V Tegangan Eh Tegangan Arus maksimalnya 30V Untuk Tegangannya 30V Untuk DC Dan 250V Untuk AC Seperti itu Nah Seperti ini ya Sekarang kita coba Ini adalah Saya mempunyai Jepit Kita coba Di Pin 2 Dan pin 4 Perhatikan Dengarkan Bunyi Bunyi Ya Propnya Saya balik Atau Tegangan Kutubnya Saya balik Nah Seperti ini ya Oke Untuk Lebih Abdulnya Kita akan Kasih Contoh Oke Selanjutnya Kita akan Coba Pakai Lampu Motor Ini Lampu Motor Ini Sekitar 2 Amper Cuma 2 Amper Untuk Kita Mencoba Jadi Kita coba Untuk Pin 1 Dan pin 2 Kita Sambung Seperti ini Terus Untuk Lampunya Kita Taruh Di NO Atau Pin Nomor 5 Lagi Sebelahnya Kalau Lampu Model Ini Lampunya Min Plus Sama 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 Kita Sambung Ini Tidak Nyalai Tidak Nyalai Coba Kita Aktifkan Relainya Karena Ini Relainya Untuk Kaki Pin Nomor 4 Belum Dapat Tegangan Harusnya Kalau Disini Tegangan Pin Nomor 2 Mendapatkan Plus Maka Pin Nomor 4 Adalah Min Kita Coba Nyalai Relainya Pun Berbunyi Seperti Itu Fungsinya Seperti Jadi Kesimpulannya Kesimpulannya Ketika Relainya Pin 2 Dan Pin 4 Spool Ini Mendapatkan Tegangan Pin 2 Dan Pin 4 Mendapatkan Tegangan Selektor Ini Akan Tertarik Pin 5 Atau Normally Open Akan Tersambung Kesini Jadi Yang Jadi Penyambungannya Kita Ngambilnya Adalah Pin 1 3 Dan 5 5 Itu Untuk Konektor Penyambungannya Misalkan Sumbernya Dari Pin 3 Dan Pin 4 Maka Bebannya Adalah Pin 5 Nanti Ketika Pin 2 Dan Pin Pin 3 Dan Pin 5 Tersambung Selektor Akan Tertarik 10 Pin 5 Setelah Itu Kita Mencontohkan Modul Blip Plop Ne 55 Atau Timer Disini Pin 1 Dan Pin 2 Saya Hai saya kasih tegangan min hai 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 dan untuk modulnya ini saya ambilkan tegangan dari sini hai 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 seperti itu Hai terus untuk lampu ini untuk output dari timmer atau flip-flop ini kita sambungkan langsung ke hai 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 mana ini pin nomor empat pin nomor empat jadi relay ini akan diaktifkan oleh modul ini hai 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 seperti itu ini berarti kalau kita pasangnya di NO pin nomor lima untuk lampunya ini ini akan mengikuti Hai apa namanya mengikuti relay ketika relay aktif maka pin nomor lima akan menghubungkan antara min ke lampu ya minnya lampu akan terhubung ke min ini atau pin tiga atau pin satu terhubung ke pin lima ya sekarang rilainya akan saya pindah ke pin nomor enam hai 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 makan nanti ketika lampu ini menyala ini mati ya ketika modul ini menyala ini akan mati ketika ini mati ini akan menyala ya kita coba hai 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 seperti itu oke Rangkaiannya seperti itu Jadi Jadi kawan-kawan Harusnya Sudah paham Ini sebenarnya harus dikasih dioda Tapi untuk cara mudahnya seperti itu Nah harusnya dikasih dioda Biar tidak Seperti itu Biar tidak teropil Ini hanya pengetuan sederhana Pengetuan sederhana tentang relay Dimana Pin 2 dan pin 4 adalah Untuk mengaktifkan Relay ketika Aktif maka pin 5 dan pin 1 adalah Menyambung Ini kesini arahnya Ketika ini tidak mendapatkan tegangan Atau diputus tegangan 12V Maka pin 1 dan pin 6 Akan terhubung Nah intinya seperti itu Oke semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh